Intro Nikita Mirzani tepis isu mangkir, balik serang di Tomahendra Nikita Mirzani hari ini menjalani pemeriksaan terkait laporannya di Propam Mabes Polri. Ia hendak dimintai keterangan terkait aduannya terhadap polisi Polresta Serang Banten. Pantauan detik kom, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022, Nikita Mirzani datang ke Mabes Polri pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Ia akan menjalani pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit. Hari ini agendanya Alhamdulillah laporan Niki yang propamin polisi di Serang Banten diterima Propam. Hari ini mau diperiksa atas laporan saya, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani disebut absen melakukan mediasi dengan Dito Mahendra, namun ia membantahnya. Nikita Mirzani ngaku tidak mendapatkan undangan mediasi dengan Dito Mahendra. Ia menantang pihak Dito Mahendra untuk menunjukkan surat undangan mediasi tersebut. Nah tentang yang lain-lain terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi, tolong tunjukkan suratnya. Kalau memang Niki tuh pernah dipanggil, diundang datang jam 9 malam. Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi, ujar Fahmi Bahmit. Sebelumnya, Nikita Mirzani menyebut penyidik Satreskrim Polresta Serangkota tak profesional dalam menangani sebuah perkara yang melibatkan dirinya sebagai terlapor. Nikita mengadukan hal tersebut ke Propam Polri. Nikita hadir didambingi oleh pengacaranya, Fahmi Bahmit, dan telah membuat laporan tersebut pada siang ini, Rabu tanggal 22 Juni. Laporan tersebut terdaftar pada nomor, SPSP 2 per 3542, V 2022, Bakyanduan. Jadi Niki minta perlindungan hukum dan keadilan adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Intinya seperti itu. Materinya seperti apa? Ada sekitar 9 halaman? Tadi kita sampaikan berikut lampiran-lampirannya, kata Fahmi kepada wartawan, Rabu tanggal 22 Juni. Fahmi tak mau menyebut siapa anggota kepolisian yang diadukan ke Propam. Namun, di surat pengaduan tersebut, tertera bahwa Nikita Mirzani mengadukan soal permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan serta tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Serangkota dalam menangani laporan polisi nomor LPB 263 per 2022 SPKTC Polresta Serangkota, Polda, Banten, tanggal 16 Mei tahun 2022 atas nama pelapor Mahendra Dito. Jadi terkait dengan permasalahan ini, kami sudah adukan. Siapa yang kita laporkan, itu menjadi urusannya pihak Propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu sendiri. Tadi divisi Propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan, katanya. Terima kasih telah menonton!